Intro Halo, berjumpa lagi dengan Rio Cosplay Lama kita libur lebaran Jadi hari ini kita akan gas kembali Untuk pembuatan armor Ironman MK45 Hari ini kita akan membuat video tutorial Bagaimana cara membuat bagian belakang armor dari Ironman Nantikan file-file yang lain akan kita upload per video Oke, langsung saja Nah, ini dia teman-teman filenya Seperti biasa ya, filenya ini selalu menggunakan satu sisi saja Jadi ini cetakan bagian kiri Untuk bagian kanan, ya tinggal dibalik lagi ya polanya Untuk digambar pada evapom Oke, kita mulai Yang pertama teman-teman harus merakit pada bagian pola lembar pertama Yang ini Ya, yang penting dipotong dulu pada lembar satu ini Kemudian siapkan yang ini Dan seterusnya Nah, untuk cara pemasangan Ini sejajar ya Jadi, oh sorry Untuk cara pemasangan Bagian cangkang ini Ya, dipasang dengan bagian yang panjang ini Nah, ini dikasih jarak ya Dikasih selisih Jadi, kalau teman-teman menggunakan evapom bahan Misalnya 6 mili Ini hanya separoh yang ditempel Jadi, 3 milinya free ya Bebas Jadi, ini Memasangnya agak masuk ke dalam Yang bagian panjang ini Agak ke dalam Ya, kirikan agak ke dalam Oke, dapat ya Setelah ini Dirangkai Kemudian pasang bagian ini Bagian atas Nanti agak ditekuk sedikit Nah, seperti ini ditekuk Oke Kita pasang Kita lanjut ke Bagian yang ini Ya, ingat ini adalah bagian sebelah kiri Pasang ini Jadi, ini Satu Dua Tiga Empat Empat rangkaian sudah kita bikin Nah, cara pemasangannya adalah Untuk bagian yang tengkuk ini di atas Dengan ini Ini sejajar Jadi, tidak ada yang Menjorok ke dalam Ataupun Dipasang keluar Jadi, ini Sejajar ya Ini dengan ini sejajar Ini dengan ini sejajar Oke, selanjutnya Kita pasang bagian yang agak besar Ini pola Pada halaman dua Yang ini Nah, cara pemasangannya Ini agak sedikit keluar Jadi, kalau teman-teman pakai Epa foam yang tebalnya 6 mili Berarti Sekitar 3 milinya Dipasang agak keluar ya Nah, seperti ini Jadi, ini ada tulis Pasang agak keluar Nanti Begitu full jadi armor Ini akan terlihat Ini agak ke dalam Kemudian ini Agak sedikit terlihat keluar Nah, bagian yang merah ini Ini juga Agak keluar ya Sekitar Jadi, 3 mili 3 mili enak ukurnya Nah, dikira-kira saja Separuh seperti ini Memasangnya full Nanti ini bagiannya agak ke dalam Termasuk pada bagian atas Ini nanti juga dikasih selisih Ya, sampai dengan Pada bagian ujungnya Nah, ini Nah, ini dikasih Selisih pemasangan ya Kedalaman Pemasangan penyambung bagian ujungnya Terus kemudian Pada bagian Nah, ini teman-teman juga Masangnya Yang bagian ini Ini tidak sejajar ya Tapi Lagi-lagi posisinya Agak sedikit ke dalam Nah, kalau teman-teman Lihat selisihnya seperti ini Kalau tadi pakai Eva foam yang 6 mili Berarti Agak keluar ini Sekitar 4 mili Jadi, hanya 2 mili Yang kita Rekatkan pada bagian sini Jadi, dikasih selisih ya Di bagian Ketebalannya Oke, kemudian lanjut Ke bagian yang Warna hitam Ini Ini juga dikasih Sedikit selisih Agak ke dalam Jadi Bagian armor belakang ini Agak unik ya Jadi, harus benar-benar Teliti Cara memasangnya Tidak bisa Langsung Dipasang Sejajar Dengan ketebalan Tapi harus diterhatikan Mana yang Agak ditarik keluar Mana yang harus Menjorok ke dalam Ini Posisi agak-agak Sedikit ke dalam Dan ini Nanti ditekuk ya Kemudian Dilanjutkan dengan Bagian yang ini Pada halaman 5 Halaman 5 ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Jadi, ini halaman 5 Yang bagian ini Teman-teman silahkan potong Nanti langsung disambung Di bagian sini Menyambungnya Datar ya Rata Permukaannya rata Hanya saja nanti pada saat Kita memasang pada bagian hitam Bagian merah ini Agak ditarik keluar Jadi Akan terlihat List seperti ini Warna hitamnya Agak sedikit ke dalam Oke, dapat ya Kemudian kita lanjut Pada bagian sini Halaman 1 Ini kita Tempel saja Penampakannya seperti ini Ini juga agak sedikit selisih Ya Ini sekitar 3 mili juga Ini naiknya Jadi agak Part yang ini Agak sedikit ke dalam Agak sedikit ke dalam Dibanding dengan yang ini Nah, ini juga agak Agak di luar posisinya nanti Kita selesaikan dulu Satu Sisi ya Nah, ini halaman 7 Ini posisinya datar Nah, ini sama nih Permukaannya Harus Tata ya Harus datar Harus sama Nah, biasanya Yang agak sedikit sulit Yang sering Kita selisih Memasang Armor bagian ini Adalah Pada Bagian tulang rusuk ini Bagian belakang Sampai tulang rusuk Ini Agak sedikit Repot ya Ditekuk Nah, teman-teman Untuk bagiannya ini Sebaiknya Memakai eva foam Yang agak sedikit tipis Ya, maksimal Disarankan 3 mili saja Supaya Lebih mudah Menepuknya Karena posisinya Seperti ini Nah, seperti ini Ya, seperti Membuat kotak sudut Nah, kalau gagal Satu kali Nanti dicoba lagi ya Dipelajari kesalahannya Dicoba lagi Untuk memasang Bagian kotak sudut ini Oke, caranya Dirangkai dulu Yang bagian ini Yang halaman 6 Dirangkai Ditekuk Bisa diiris ya Ini bisa diiris sedikit Bisa diiris sedikit Ini juga bisa diiris Seperti ini Setelah ini diiris Ini pasti bagian dalam ya Yang diiris Bukan bagian luar Karena Ini ditekuknya Menyamping Kesebelah kiri Kalau kita potong Agak apa Kalau kita potong Bagian atas Ini tidak akan Berdampak Untuk bisa melipat Ini ya Kecuali teman-teman Memotongnya Agak lebar Sekitar 3 mili ya Untuk membuat Paritan disini Membuat garis Lurus Ya, mungkin bisa ditekuk Cuman hasilnya Pasti akan berbeda Dengan teman-teman Memotong Garis dari dalam Oke, setelah ini Dibentuk Silahkan ditempelkan Bagiannya ini Yang di halaman 2 Ini juga Agak ditekuk ya Sedikit Ditarik Nah, posisinya seperti ini Ini bentuk Kalau kita potong Evaform Seperti ini Tapi kalau kita pasang Bentuknya seperti ini Jadi, kuncinya Ada tekukan Pada bagian pojok ini Dan ini ada sedikit Irisan ya Supaya Mudah Ditekuknya Sama dengan disini Juga Oke Sudah Kemudian kita lanjut Ke bagian sini Ini Part nomor 3 Pemasangannya Sejajar Ya, tapi ini Agak sedikit Ditekuk Ini Nanti Menyesuaikan Dengan bagian Tekuk Yang ada Di Atasnya Ya, ini Ditarik lurus Bagusnya Ini juga dipotong Garis lurus Pada bagian Dalamnya Dan bagian luar Supaya Menekuk Keluarnya Lebih mudah Kemudian pasang ini Lanjut Dilanjutkan dengan ini Dan ini Ini semua Pemasangannya Sejajar ya Jadi, 4 Ini Pemasangannya Sejajar Ini Part yang Nomor Halaman 3 Yang ini Ini Masih di Halaman yang Sama Di sini Dan Yang ini Yang kecil Oke, sama Sini Dapat ya Kemudian Kita lanjutkan Pada bagian Merah Ini Karena ini Satu kesatuan Dan ini Bagian merah Halaman 3 Ini Posisinya Juga Sejajar Jadi Yang Pemasangan Kedalam Dan keluar Itu hanya Area Bagian sini Ya Nah, untuk bagian Sebelah kanan Sama ya Teman-teman Jadikan dulu Untuk satu sisi Kemudian Jadikan lagi Satu sisi Di sini Nah, bagian Tengah ini Nanti dipasang Terakhir saja Karena ini Adalah Bagian Fondasi Yang Nanti Menyeimbangkan Parakitan Bagian Kiri Dan Bagian Kanan Jadi ini Lebih baik Terakhir saja Dipasang Kalau kita Pasang duluan Biasanya Akan Timpang Ini Ya Jadi sebaiknya Terakhir saja Kita pasang Bagian Penyeimbang Dan ini Posisinya Agak sedikit Keluar ya Jadi selisih Dengan ini Jadi ini Sejajar Bagian hitam Ini Sedikit Masuk ke dalam Sekitar 3 mili Dan Ini Posisi Gambarnya Seperti ini Nah Seperti ini Ya Mudah-mudahan Tutorial Video singkat Ini Bisa dapat Dipahami Jika masih kurang jelas Silahkan Di replay Dan Di pause Bisa ditonton Berulang kali File pdf Sudah Saya sertakan Di dalam Video ini Silahkan cek Kolom Deskripsi Jadi setiap Kali video yang tayang Kami akan selalu Mengupdate File Urutan Dari 1 Sampai Terakhir Nanti Oke Sampai disini Selamat Berakhir Pekan Selamat Mencoba Dan Semoga Berhasil See you Sampai jumpa